selamat menikmati selanjutnya, saya akan membuat roti baguette ini roti perancis bahan-bahannya jangan lupa dicatat ada tepung, vernifan, air, garam, olive oil 1 sendok TSP pertama-tama kita siapkan biang terlebih dahulu ini air 240 ml dan vernifannya 11 gram setelah traginya aktif atau biangnya aktif kita masukkan ke dalam loyang kemudian kita masukkan tepung terigu aduk rata setelah teraduk baru kita masukkan garam setelah itu kita masukkan olive oil supaya bahannya tidak ringket oh iya SP nya jangan lupa ya untuk lembut roti agar rotinya tidak terlalu seperti keras-keras sekali ya karena jenis roti baget ini roti roti garing dan keras ya beda dengan roti-roti yang biasa saya buat roti sobek atau pizza itu lebih soft ya karena menggunakan blue band juga ya atau butter jadi lebih soft nah ini setelah didiamkan terus kita didiamkan atau proofing 2 kali 40 menit kita bisa membagi adonan menjadi 4 bagian ya ya kira-kira aja ya kalau misalnya mau ditimbang sekitar 250 50 gram per bulatan nah ini kita bagi dulu ya adonannya ya setelah itu kita gulung menjadi panjang adonannya nah ini jangan lupa di bawahnya itu ada tepung perigunya untuk mengalasi adonan supaya dia tidak menempel karena jenis adonannya ini sedikit basah dan lengket ya tidak seperti roti yang kebanyakan ini sudah dimodifikasi versi saya ya atau versi Indonesia ya gak terlalu sama-sama persis seperti resep yang di Perancis ya nah ini cocok ya roti ini karena jenisnya keras jadi cocok untuk dimakan dengan sup atau dibuat sandwich atau atau juga bisa dibuat garlic bread dikasih apa butter terus garlic lalu dipanggang lagi jadi lebih empuk ya nah ini dipulung-pulung seperti ini ya memanjang setelah semuanya selesai kita taruh di atas loyang ya pokoknya semuanya kita pulung-pulung panjang sampai ke empat bagiannya selesai ya dipulungnya nah selesai ini kita panggang selama satu jam ya nah tekniknya itu bisa kita semprotkan air sebelum dipanggang atau nanti di bawah apa loyangnya kita kasih loyang berisi air panas jadi selama pemanggangan selama satu empat puluh atau sampai satu jam roti menjadi karing ya atau bisa juga disemprotkan spray air jadi sebelum dipanggang kita spray air setelah 30 menit kita keluarkan lagi kita spray air lagi ya nah ini penampakannya setelah satu jam pemanggangannya ini garing keras banget nih jadi di luarnya garing di dalamnya lembut terima kasih kepada kakak-kakak teman-teman dan subscriber baru yang sudah setia selalu menonton video saya mohon maaf apabila ada salah penyampaian tetap sehat selalu sehat selalu menjaga 3M menjaga jarak mencuci tangan dan memakai masker sampai jumpa kembali di resep selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye